Kan bisa gak kaya orang-orang gitu bisa, kenapa harus gak kaya selebgram sekarang kan bisa Tapi selebgram sekarang itu lucu-lucu ya Kenapa? Cari perkara Selamat pagi dunia tipu-tipu All around you Waduh, breaking news, breaking news Breaking news Breaking news Evaluasi kinerja gubernur Gak sesuai harapan Aku merasa kamu bro Aku merasa kamu bro Aku merasa kamu Wampun Breaking news Trending di twitter Breaking news Warga-warga plus 26 Kayaknya terlalu banyak berita yang mencengangkan Akhir-akhir ini di negara kita tercinta plus 26 ini Banyak sekali berita-berita yang menghebohkan, menggemparkan Mulai dari yang positif sampai ke yang berita duka ya Berita kurang mengenakan sampai Oh ini korupsi Oh hal biasa di negara kita ini Berita perpisahan kelas gitu pak? Berita perpisahan kelas ya Oh kemarin rame tuh Band Project Pop ya Pada pake Ada anak-anak kelulusan SMA Class of 2023 gitu Yang pake lagu ingatlah hari ini Ya udah udah saya kesanain nih Jangan ditarik-tarik lagi kesini Saya udah nyari tuh kemarin tuh Ingatlah hari ini Kan pada rame tuh Mbak Sle berempat doang nyanyi Habis itu kameranya pen Setelah ada satu angkatan Gitu karena mereka mau kuliah Ya tolong ya SMA 3 juga pak Iya Oh iya SMA 3 Liburan ke studi tour ke Bali ya Tapi nyawa pake kereta SMA 3 Bandung ya SMA 3 Bandung Ada ya teman SMA para rinter Atau SMA 3 Tiga Sebelahnya lima Kalau tiga kesonan lagi Dekat teman lolitas SMA saya Santa Angela Lewat jalan belakang Oh swasta ya Oh swasta Katolik tapi alus ya Gelok Air kasup kadunya sama hese Bapak Bapak kapan pak? Belum Belum ya Enggak SMA kan mau pengaduan Iya DTEI Bapak mau cek Terus Antriannya udah mengular Yang mau ngadu Iya iya Nanti dipanggil pak Ada antriannya Nanti dipanggil ada antriannya Belum ya Belum Nanti ada dipanggil ada antriannya Bapak Nanti ya Soalnya sebelum bapak Ada orang lain lagi ini Di Ambro ada Vengfel gitu Ada Ada UBB nya Enggak ada pelangi Kan tadi cekal lagi Enggak Enggak ada Kita enggak ada pelangi Enggak kita semua seragam Oke Saya bukain dulu email warganya Udah banyak nih warga mau mengadu Kesini karena banyak banget Breaking-breaking news Salah satunya warga saya yang tadi itu Tapi Kita buka dulu email ya Warga plus 26 Hei kan saya mau buka email Kenapa udah dibuka antriannya Balik lagi nih Teknologinya canggih SDM nya katrok Waduh Pengaplikasian Berita Blah-blah Kayak gitu ya Aduh Gak bisa lagi ngoperasiin ya Oke Email warga plus 26 ya Password Rungkad Sudah paswordnya itu aja Rungkad 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 Ini mewakili banyak orang Ada yang gak kebagian tiket Coldplay Ada yang Kebagian cuman harganya Luar biasa dijualnya Sama para celo-celo Ya kan Harganya Wow-wow banget Rungkad ini mewakili banyak orang Oke Sekarang kita baca email Dari warga kita Salah satunya adalah dari Indah Marianti Saking besarnya pengeluaran properti Sampai gak rela Buka price tag Kursinya Pak Kadif Ini tuh sebagai bukti Kalau kursi memang baru Kita bukan Beli second Terus dibilang baru Enggak ini murni Jadi Transparansi Anggaran Gitu dong Jelas Mintanya berapa Keluarinya berapa Ini buktinya Pengajuan berapa Pengajuan Pengajuannya Kalau gak salah Ini di 25 juta Belinya Pak Berapa Pak 5 juta ya 5 juta kan Kamu belinya kan Yang mahal Yang mahal adalah Di ongkos jalannya dia Selisihnya itu Ongkos jalannya dia ditulis Di keterangan itu adalah Transport Plus konsumsi Konsumsi 2 bulan kali Iya itu Bawa keluarga kan Pak Bener Surveinya bawa keluarga Memang kalau ke Ikea Atau ke Memang Sekalian jalan-jalan Nama keluarga Si enak Mobil Toll Bensin Buat turun-temurun Buat turun-temurun Memang keluarga itu Buat teman-teman Oke terima kasih ya Indah Marianti ya Oke selanjutnya Ini ada Dari siapa Bay Baymak 03 03 Garingnya lama-lama Isi kontennya Ah Orang-orang caper nih Dibalas sama admin Tersinta Plus 26 Ah masa Lalu di Komen lagi ya Masih Baymak Gak bisa kena kritik ya Dari penonton Cie segitunya Eh Kritik Ngana siapa Eh Gila kali Syukur-syukur Dikasih tontonan gratis ya Kadang-kadang Nama penonton digital Emang suka Ada suara Keresek dikit Ah suaranya gak oke Gitu Ya udahlah Kalau kalian mau nonton yang perfect Nonton di bioskop Nonton film Itu gak ada audio keresek Gak ada gambar-gambar Yang belang Gak ada adegan-adegan Salah ngomong Atau apa Ini kan konten Youtube Memang homemade Ini nikmati aja lah Gitu Gak ada gosip-gosip juga ya pak Aduh Memang Kru-kru Jangan digubris Jangan digubris tuh Komen juga mukanya bikin insecure Nah Mulai jiran fisik Mulai jiran fisik Aduh Ngeri nih ya Suara-suara ini Orangnya belum dateng Aduh udah ngeri Banyak yang akan di edit episode ini Kayaknya ini Oke kalau begitu Nah ini baru udah beresnya nih Coba panggil tuh Tadi antrian Ada Ada lagi Kenapa Itu alatnya Kenapa Kemakan mikus pak Gak ada kemakan Ada juga kegigit Antrian Satu Satu Dua Mohon ke counter Satu Satu-satu dua Counter satu Mas silahkan masuk Satu-satu dua Counter satu Giliran gak dipanggil Nongol Giliran gak dipanggil Nongol Nyebelin emang Pak Maaf 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 Ia Ia Perasaan saya tadi bukan Satu-satu dua Berapa Dua-satu dua Wiro sabler Keset tapi ngelawan Keset tapi ngelawan Keset tapi ngelawan Gak mau digitu-gituin aja Gak ngelawan Ngenyek doang Lagi-satu dua Kenapa panik Nggak Nggak ada yang panik Nggak ada yang panik Bandara penuh Bandara penuh Iya lagi dia mau ngotakin bandara tuh Kalau nggak salah kemana ada yang ngitung Dengan asumsi orang tuh lebar badan berapa gitu Butuh 28 ribu berapa orang gitu Iya Tapi ya itu kan orang-orang dalam jumlah masif Iya Disingkat Or 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 Jumlah yang masif Disingkat Oh sip Masif Masif Bener banget Oke Saya data dulu ya Kan dari wajahnya sih kayaknya tidak asing Sering menghiasi Televisi-televisi Ketika saya Menonton dulu gitu Di SMA gitu Itu menyakiti loh Oh sorry Nggak ada yang ngomong Oh kayak dulu pernah kenal kan Iya kenapa Dulu kita nonton Waktu Masih TK Kalau TK itu menghina Tendensinya memang Saya kan udah bilang Saya SMA kuliah SMA kuliah Deketan ya Deket Jadi nggak terlalu Jauh-jauh lupa Oke Dari namanya kayaknya ini Mas Aming ya Insya Allah Amingnya pake NK ya Pake G Oh pake G A-I-M-G Cuma nggak apa-apa pake K aja biar jaksel Aming Tapi kan kita di plus dua nomin Kok ada jaksel juga Memang kita di 26 tuh Jakabaring Selatan Jaksel tuh Jakabaring Selatan Oke oke Atau mungkin kalo saya liat ini di wiki-wiki ya Dengan nama Aming Supriyatnesu Gandhi Insya Allah Keren namanya loh A-S-S Amin Supriyatnesu Gandhi Kayak Dukun Itu A-S Makan orang dong Ini salah Itu mah yang Oh iya Yang itu mah yang nguburin itu ya Di kampungnya si Jegel di Binyang Oke Profesi pesulap Profesi apa? Perusul Benar Taga Jangan dong Secara off air Apa? Profesi apa kalo boleh tau? Aktor ya? Aktor wannabe lah Aktor wannabe Kenapa dibilang aktor wannabe? Padahal main film banyak Kan udah Ya pengen jadi aktor Tapi Sekarang lagi dia yang muda-muda Bener sih Nggak masih ada Masih ada Marindah untuk meninggi Nyombong tapi alus gitu caranya Nggak norak ya Nggak tiba-tiba bikin giveaway Nggak main lah Nggak kayak Selebgram sekarang gitu ya Kan bisa Nggak kayak orang-orang Gitu bisa Kenapa harus Nggak kayak Selebgram sekarang Kan bisa Tapi Selebgram sekarang itu lucu-lucu ya Kenapa? Cari perkara Cari perkara-perkara-perkara Apa memang mereka? Ya lucu aja Kalo ngomong suka Nggak ada filter Nggak di Iya maksudnya Keren gitu Keren Iya beda Keren Antara keren Atau keren-kerenan Maksudnya biar dibilang keren Iya biar dibilang swag Biar dibilang swag Kalo saya tadi Swag O-on atau gimana Kalo saya tadi Swag dong Oh tadi swag Ada caranya Ada formulasinya Halus Ada apa sih Ada dramaturginya Itu enak gitu ya Ada dramaturginya Serem ngomong-ngomong beliau Ini bener loh Bener loh Casing aja pura-pura Kayak Aslinya Oh ya abon Oke Dengan pengaduan Apa yang mau diadukan Ke kantor ini Gimana caranya Supaya nggak dibully mulu Pak Robis nih Emang kan dibully? Dibully mulu Anda dibully kenapa? Nggak tau salah waj Nggak tau saya bilang salah waj Nggak tau saya bilang salah waj Apa-apa salah waj Tapi mereka satu hal yang mereka nggak tau Apa? Semakin dibully Aku semakin menjilma jadi monster Semakin Semakin dihajakan kuahin gitu Makin dihajakan Makin dihajakan Makin disengajain Iya betul Makin disengajain Salah terusnya mengenai apa nih Kalau boleh tau Kang Ami? Ya nggak Mau ngapa-ngapain apa yang kita lakukan Maksudnya Apapun yang kita lakukan Pasti salah terus di mata orang ya Sekarang tuh banyak orang yang Misalnya Misalnya saya aktor Berkarya Terus saya kadang Kalau melakukan Atau observasi sebuah peran Atau memainkan sebuah peran Kan total banget ya Iya dong total banget Ada ke parti aja total Apa lagi kerja? Kemarin Pak Robis ke parti juga ya Enggak Saya bingung Saya nggak lihat Nggak lama nggak lihat isinya Pak Robis Saya bingung Ke Bapak sendiri emang Itu yang menimbulkan Ini tuh Boris apa bukan? Tapi kok sendiri Itu yang bikin ragu tuh ya Variable itu ya Oh yang lagi ramai yang sendiri itu Boris bukan Robis ya Iya itu Sekarang kita lagi di Parallel Universe ya Benar Parallel Universe Yang lain ya Betul Tadi mengenai Apa tadi? Mengenai Enggak mengenai istrinya itu Tapi di sini Istrinya ada dong Ada ya? Oh di sini Robis tuh di sini belum menikah Belum menikah Makanya nyaman banget ya Jadi Robis tuh di sini Bujangan Sendiri Single gitu Gira-gira kalau di Kalau di universitu tuh masih proses gugatan Itu bukan saya Pak Itu yang lain Kamu lucu banget sih Pak Robis Kamu kayak marah banget Itu yang lain Di universitu ini sedang ramai Itu yang lain Maaf Pak Robis Maaf Pak Robis maaf Tapi saya menikmati Kalau saya lihat-lihat ya Kayaknya ya Kan Anda ini kan Datang ke sini belum di briefing sama saya Ya Mengenai konsep acara Saya mencurigai ini ada Briefing dibalik udang oleh tim saya ini Yang sudah di sini Pak serang Robis Serang Robis Hei Anda Enggak-enggak Enggak salah lagi Enggak-enggak Bapak itu datang nanyain Bukan nanyain bersubing mulai Silahkan masyarakat dulu ya Sekarang sih mau bikin pengaduan ya Saya kok dibully mulu Dibully mulu Apapun yang dilakukan oleh Amin ini salah Seolah-olah masyarakat ini punya standar kebagusan Atau kebaikan mengenai pribadi seseorang sendiri Menurut saya sih bukan standar ya Pak Menurut saya emang Gangguan mental akut ya Mereka-mereka ini Warga plus 26 ini ya Kayak gak seneng aja ngeliatin apa yang orang lakuin Kalau gak sesuai dia Kayaknya emang hidupnya bitter aja semuanya Most of them tuh lata-lata hidupnya bitter ya Maksudnya kayak Ketika kita mau pendapat kan Kayak kan kalau misal berargumen sama negara demokrasi Bebas-bebas aja ya Bebas aja lah Kayak apapun tetap Mau setajam, seprovokatif Apapun tetapnya setahiku Tanpa harus gontok-gontokan kan Tapi ya itulah Ngutip istilah latin ad hominem Ad hominem Falasi itu kan Kesesatan berpikir Iya kesesatan berpikir Tapi lebih kepada More specific tuh kayak Kan logical falasi kesesatan berpikir Kalau ad hominem tuh lebih kayak Ketika mereka tidak mampu lagi berargumen Mereka suka menyerang orangnya gitu Iya gak sih Udah bukan lagi ke what they do Tapi who they are Iya who they are Kita kan lagi bahas ini nih Kenapa tiba-tiba personal nih Iya tiba-tiba diserang lah Misalnya Sexual difference-nya The way of life-nya mereka Diserang keluarganya Atau apa-apa Itu kan bergeser dari masalah yang seharusnya Benar Sehingga nemulah Oh dia melencengnya disini nih Dia salahnya disini nih Ketidakmampuan untuk tetap berargumen secara Gentleman secara Tetap Keren lah ya Ada mereka Kita tuh di plus 26 tuh sering banget kan Red herring kayak gini ya Red herring falasi lah Logito falasi Yang paling parah Yang ad hominem Menyerang orangnya kayak gitu Sama-sama di plus 26 ini Kayak menuntut kepada pelawang Harus lawakan yang bijak Ih Gimana coba Lawakan yang bijak Lawakan yang tidak menyinggung Iya lawakan yang bijak Yang tidak menyinggung Apa? Kata-kata mutiara Padahal Iya sama kayak email tadi gitu Iya ya Acaranya garing Gak bisa ngurus keluarga Eh dari mana? Kan itu beda ya Gak kayak Misalkan semua Ya silogisme dasar lah Kayaknya ini gak masuk yang tadi tuh Lawakan Anda garing gak Kapasitas Anda aja yang kurang gitu Kapasitas Anda aja yang kurang Kita gak pernah ngomong kasar ya Tapi ngilek Nyelekit Gitu iya kan? bener-bener karena gitu kadang-kadang ada lawakan orang gak boleh bikin orang tersinggung loh komedi itu kan butuh objek untuk diketawain kalau gak ada objek kita ketawa karena apa? narkoba? narkoba aja ada objek kita tuh sama-sama ngayal kebetulan hayalannya sama makanya ketawa bagian narkoba kan udah diambil ah iya mohon maaf silahkan aja kesana aja ya temen-temen dari unit narkoba ya gak kanyain aku banget ya lucu ya? udah-udah iya gitu kan lawakan dituntut gitu tayangan harus yang mendidik yang mereka tuh gak tau yang namanya dunia seni peran atau keaktoran atau komedi atau apa itu kan imitating life ya ngomong KB pasti dengar coba tolong bahasanya disederhanakan dengan username si Kadelic ini aduh ha? Psycho Diva atau Psycho Diva oh iya Psycho Diva Diva dengan? Diva dengan keseikoannya tadi mau Psycho G kan? tapi gak bisa nge-rap kan? usernamenya aja ya kalau kalian nge-rap itu bukan Aming Isbek? bukan iya kan? saya gak salah kan itu kan? iya itu harusnya Aming Isbek bukan Aming Isbek, Aming Isbek pemilihan Dixi Psycho Diva Dixi Psycho Diva Dixi Psycho Diva ya kenapa ya? iya sebenarnya Psycho Diva itu bukan Psychopath iya bukan kalau Psychopath itu kan Psychologically Pathogen gitu kan terganggu kan Psychopath itu kan Psychologically Pathogen gitu kan terganggu ya nah kalau misalnya Psychopath itu lebih kepada Human Psychology gitu kan all kind of Human Psychology jadi emang saya itu salah satu warga Plus 26 yang tertarik sekali mempelajari Psikologi-psikologi manusia gitu kan maka pada saat kalau lagi gak ada kerjaan ya lebih baik ada kerjaannya sih lebih baik ada sih ya lebih baik ada sih iya suka mapping kan emang problem terbesar warga Plus 26 ini ya itu mental healthnya tuh parah banget gara-gara apa? kok bisa ternyata beragam beratus ribu juta orang masalah terbesar adalah mental kenapa emang tidak bahagia di negaranya? miskin dan bodoh akal semua permasalah itu kan miskin dan bodoh ya dari jaman-jaman jahilia aja kan lihat deh pertama kali Kitab Susi diturunkan kan kenapa diturunkan jaman jahilia jahilia tuh apa? miskin dan bodoh gitu kan miskin dan bodoh itu salah satu katalis uluh gitu kan katalisator gitu kan trigger orang buat jadi aneh banget ya sekarang pada gelo ya gitu bitar gitu hidup-idupnya tuh ya iya gak sih? berarti memang harus diutamakan adalah mengenai si pendidikan ini dan juga mengenai ajar hidup orang banyak betul jangan hajat hidup orang banyak ini dikuasai oleh satu keluarga gitu ya eh satu golongan gitu misalkan eh dua bluh 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 ah 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 apa itu apa itu apa itu ah ah aku minum aku kasih minum ah 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 ya ampun saya nuang minuman aja takut loh nih ya masa sih gemetar ya bukan, masa harus di edit ah 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 ini ah 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 ha ah 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 Dua oli rem. Ada salah duit, Tukang. Salah duit. Enggak, sebenernya enggak ada yang salah? Di 6 minumnya. Di plus 2, 6. Jadi 26, di plus 2, 6 aja. Berarti kalau bisa dilihat tadi ada di bullying mulu, kayaknya apa yang dilakukan oleh Ambing ini salah terus di mata netizen. Di sini mah kebolak-balik ya. Maksudnya gini loh. Enggak, maksud aku aku mau nanyain, apakah memang ada dari diri Ambing sendiri untuk memang memuaskan atau menyenangkan netizen? Ada itunya. Ada yang nyenyainya. In their own freaking opinion gitu kan. Mereka suka banget memproyeksikan idealnya mereka. Standarnya mereka tuh ke kita. Memproyeksikan standarisasinya mereka. Nah kadang saya tuh suka playing dumb aja. Ya ada yang ikut apa mau lo gitu. Padahal lu yang lagi gue mainin gitu kan. Maksudnya kayak, ya kayak apa misalnya. Harus gini, harus gitu, harus gitu, harus gini. Makanya punten banget ya di plus 26 ini kan banyak banget temen-temen seprofesi yang menurut orang ngomongnya hipokrit gitu kan. Gila ya dunia tepo-tepo itu hipokrit banget. Apalah gitu, family goal lah gitu kan. Couple goal lah. Yang seperti apa tuh? Yang seperti apa tuh? Yang seperti apa tuh? Yang tidak lo gak ngonger. Yang bentuknya segaris terus ya. Kontennya masih dapet kan beri dari kayaknya. Gak usah. Gak usah. Aduh, yang mau cadas. Jadi kayak, kayak meanwhile, common people di luar sana banyak yang ngomong. Wah, Muna lo gak jadi sendirilah. Kapol gue lah, apa gue lah, apa gue lah. Gue punya persepsi yang lain malah. Gila ya, selalu tambah temen-temen gue ya. Yang bisa. Tangguh sekali. Mereka hidup sesuai dengan proyeksi apa yang society inginkan. Apa yang masyarakat inginkan ya. Gue aja ibarat kata yang udah self-alighten gitu kan. Dari dulu jadi diri sendiri sampai hari ini. Masih sangat tersiksa. Kebayang gak mereka kayak apa? Padahal ini udah berusaha jadi diri sendiri yang menjalannya enteng. Apalagi yang ini yang berpura-pura selama hidupnya. Kebayang gak? Makanya maksud gue kayak, kebayang gak? Betapa mental issue di kita itu. Kayak, kebayang kan kayak apa? Sangat-sangat akutnya. Udah sangat korosifnya. Udah sangat laten lah gitu. Bukan laten lagi, udah terang-terang. Sekarang orang gila kan. Tapi nanti Amin itu sama Anedijan dikonter. Lu kan public figure. Harus mencontohkan yang baik dong. Waisurai. Waisurai. Maksudnya kayak gini. Iya kan? Kau gini. Ming, lu harus mencontohkan yang bagus sama public figure. Wah, sebagai public figure harus mencontohkan yang baik. Nah, gue melakukan ini karena keprofesinya gue, kewaktoran gue. Kalau misalnya ada sesuatu yang gak bagus dari gue, gak usah dicontoh. Lu bukan bocah kan? Lu udah akil balik. Udah jebrok, ya udah dewasa gitu kan. Gak usah lagi kan dikasih tau. Nah, kalau misalnya lu punya anak di bawah umur. Tapi wajib lu sebagai orang tua, ngasih tau anak lo untuk pendampingan. Memberikan advokasi ke anak lo, edukasi ke anak lo. Mana yang harus dicontoh, mana yang enggak kan gitu. Kalaupun misalnya ada contoh buruk, nah jangan ya kayak begitu. Nah, jangan tidak kayak gitu ya. Di umur kamu, kamu gak ngerti. Itu sesuatu yang menurut hemat bunda atau ayah, sesuatu yang gak pantas buat kamu. Jadi anggap aja, itu gak bagus buat kamu. Tapi kamu harus berarti tentang keberagaman. No judgment. Apa ya? One to another tuh gak ada penghakiman. Gak ada seragam tuh gak ada. Bahwa biasanya dibutuh tentang keberagaman. Ya, kita aja sebagai manusia juga ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang bahkan kosong. Gak ada gue ke arah sana loh. Gak ada loh gue ke arah sana. Hati aku kosong. Tau hatinya kosong. Masa sih. Simpulnya mah kan gini, kayak kita kalau misalnya netizen, eh netizen, kalau misalnya plus warga 26 kapasitasnya kan beda-beda ya. Ya, ada yang kecil, ada yang kecil banget. Atau malah, mana, mana. Oh, nihil. Nihil ya, nihil ya. Nihil ya. Atau nitik. Lambangnya nol terus coret gitu ya. Atau transparan gitu ya. Kosong. Iya, kita bikin analogi lah ya. Ibaratnya kita nonton TV kan. TV itu kan memberikan berbagai macam tayangan yang kita bisa milih channel mana yang kita sukai gitu ya. Bener. Nah, kalau kita gak suka, gak usah di komen, pindah aja channelnya ribet amat. Atau gak ada yang cocok buat lu semua, udah aja matiin gitu kan. Enggak nonton TV, lu cari kegiatan lain. Kenapa? Kenapa kita harus, kenapa sih kebiasaan warga kita rata-rata ya kebanyakan plus 26 tuh selalu suka sekali menghabiskan energi di hal-hal yang gak perlu. Gak kenapa sih? Contohnya dengan konten yang tadi. Maksud gue kayak gini, mumpung inget nih. Bahkan untuk beli kuota aja lu ngos-ngosan. Iya gak? Lu tuh terlalu miskin aja buat beli kuota dan terlalu dapet kuota lu ngasih julidin orang. Bro! Sia-sia gitu ya. Bukan sia-sia lagi. Beyond dumb. Iya gak sih? Iya, kayak yang tadi itu gitu. Tapi berarti memang ada hobi atau mungkin kesenangan ketika menghina, mengejek, ada kepuasan tersendiri. Enggak juga sayang, itu lebih kepada, oh sayang gak. Bisa ya ke pejabat publik. Gue doang ke pejabat publik ngomong saya. Sayang ya. Saking intunya. Kayak emang, bro! Tapi gue suka diri gue. Aku support. Cakep gak? Iya, ambil aku support. Maksudnya kayak gini. Maksudnya kayak, wah aduh ini. Iya tadi mengenai yang orang-orang menghina, mengejek, ada kepuasan tersendiri. Bukan, tapi gue lebih kepada emang itu tuh coping mechanism-nya mereka gitu kan. Coping mechanism-nya mereka untuk mengatasi biternya hidup mereka kan. Lu bayangin, makanya gue suka ngomong ke temen-temen gue kan. Lu sekali-kali nge-post atau flexing keberhasilan lu. Gak apa-apa, from judo to hero kali-kali ya gak sih? Tapi kalau lu ternyata tulisan namanya branding. Terlepas dari konteks lu, jualan atau endorse-nya gak? Iya, oke. Nah, sementara ada orang di luar sana, which is netizen yang buat mereka susah edan ya. Gimana mereka gak cemburu, gak bitter, gak tiba-tiba nyerang lu diem-diem, bersembunyi di balik akun-akun anonim. Karena lu juga yang mancing gitu kan. Lu gak punya rasa empati gitu loh. Nah, itu karena sosial gap-nya ini gitu kan. Gap sosial antara di... Si kaya dan si miskin ini. Iya gak, jadi emang ini udah kayak lingkaran setan. Yang mana si kaya ini mendapatkan multi-privilege, si miskin ini non-of-privilege. Iya, non-privilege. Dan non-privilege dimanfaatkan memperkaya si kaya. Udah gitu. Kalau gue punya kuota dari hasil belinya ngos-ngosa, dari hasil gue nabung, gue manfaatkan untuk gimana caranya jadi kaya, buat usaha, bukan malah jualin orang, bodoh. Berarti balik lagi, utamanya adalah kesenjangan ini. Ya pasti. Mohon maaf si depur ini yang melihat. Ya, dia enak ya. Ini ya, itu ya. Tiap hari di asupan sosmed-nya dia tuh. It's so obvious gitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang juga ya. Di Islam, di agama kita juga, which is ya di Islam lah. Kan jelas-jelas jahiliah itu. Masa, zaman dimana banyak-banyak orang miskin dan bodoh. Miskin dan bodoh itu angka, pangka, akar dari semua masalah. Semua masalah, semua penyakit sosial. Muncul lah gara-gara. Ya sekarang kan di plus 26, kalau ngambil duit orang gak kira-tidak kan. Ya gimana, sampai ada orang yang tidur di kandang kambing gitu kan. Sementara ada yang buang duit dalam sehari. Seperti teman-teman aku gitu ya. Bisa semalam, ha buat buka table 500 juta, oh my God gitu kan. Gak masalah. Iya, gimana gak orang, ih bunuh nih, tujah, tujah. Kayak ditunggu nih, kapan nih orang keplesetnya gitu. Iya, jadi makanya, you got to be more wise gitu kan. Mengenai untuk apa yang diposting, dan apa yang gak perlu diposting. At the end ya, kalau emang di levelnya oke lah ya. Tetap aja people don't care ya, kalau di level yang sama. Tapi kalau level yang oppositenya kan, berlawanannya itu nyakitin sekali loh. Kalau gue ngerasa social worker gue bagus nih, hidup gue lebih dari cukup sejahtera. Gue punya ABCDE, eh nyombo kan? Gue lupa, gue lupa gue flexing ya. Kan gak apa-apa sekali-sekali. Kalau sering branding. Tapi kan itu juga bisa aja cuman konstruksi. ABCDE itu apa? Kan kita gak tau. Itu cuman konstruksi-persepsi ya kan? Kan mungkin gak ada gak kelihatan. Maksudnya, tau, tapi kan gue kalau mau flexing, malu juga ada langit di atas rangi. Bener, di atas nasi masih ada bawang goreng. bener. Benepisan lah. Terlepas dari itu kan, maksud gue kayak, gue juga masih banyak saudara-saudara gue yang kurang beruntung ya. Dia maksud gue, dia emang bodoh sih ya. Makanya, miskin dan bodoh itu pangkal masalah gitu kan. Jadi emang, education itu penting gitu kan. Dan gue paling sebel, kalau, ada banyak pabrik figur yang ngomong, mereka bisa sukses seperti sekarang. Karena mereka ngomong sekolah itu gak penting. Banyak orang di sekolah gak pernah ngomong, gak sekolah itu gak penting gak pernah ya. Mas gue jangan kayak gitu aja men. Sebenarnya sekolah itu bukan pintar, bukan buat pintar, buat membantu kerangka berpikir kita aja. Dan itu juga, salah satu yang gue perhatiin, gue orang-orang observer banget. Oke. Analytical. Analytical. Kan analytical. Bener. Ada anal dalam analytical. Iya. Kalau gak akan ada litik, kalau gak ada anal. Kak Balik, Bori, Ero, 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 Ero. Bro. Kayak, wawai gitu. Dia kayaknya, kalau ini kayaknya hatur banget. Gak akan ada anal kalau gak ada litik. Jadi harus di litik-litik dulu. Baru. Minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Minum juga sama boksa botol. Oh, tapi gini. Tapi gini. Tapi puket. Tapi ngomong puket. Tadi mau ngomong apa, gue lupa lagi ya. Saya baru ingatkan, sambil minum dulu. Sambil minum. Saya baru ingatkan, tadi banyak sebel, maksudnya pendidikan itu, ya penting. Untuk membantu kerangka berpikir. Jadi S2, S3 profesor itu bukan, dia pintar atau jenis, kerangka berpikirnya ketika ada masalah, kerak. Solusi di otaknya, caranya benar ini, kerak, 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 kerak. Begini gitu. Emang bukan jadi parameter ya, bukan parameter yang absolut ya. Baik orang pinter, tapi gak banyak orang yang cerdas gitu kan. Maksudnya ada banyak orang pinter, tapi ketidakmampuan mereka untuk menggunakan nalar. Ada juga pinter, tapi near etika ada. Iya, near etika, atau memang tidak, common sense-nya gak dipakai. Ada. Atau memang kebaikan denial, bebal, makanya belaga pinter. Ada. Dan kita emang rata-rata kan text book ya. Kita tuh text book. Text book. Rata-rata kita tuh, apa-apa on the surface, on the surface gitu, bukannya, observer gitu. Bukan inner ya. Oke. Bukan essential orang-orangnya. Maka sok belum nerwai kan. Iya kan? Iya, iya. Nah itu menurut gue ya. Terus dari itu orang kita tuh suka ngomong, ini kayak misalnya, sekolah gak penting. Kita tuh selalu dibiasanya berpikir cara biologis, bukan ideologis gitu kan. Maksudnya apa, Mink? Maksudnya, sekolah gak penting. Baik orang sekolah, blablabla. Bukan itu. Biologis adalah, sekolah tuh orang taunya, berpikir cara biologis. Berpikir sekolah, belajar di kelas, teki tuh. Ideologisnya tuh apa? Coba, sekolah tuh disekolahin otaknya gitu loh. Banyak baca, banyak gaul, banyak ngobrol. Caranya dimana? Di sekolah. Di sekolah, ke matang ada istilah kan, sekolahin tuh. Sekolahin tuh kepala gitu. bukan berarti harus berpikir sekolah, enggak gitu juga. Banyak orang pergi ke sekolah, tapi pulang-pulang kosong. Nah, banyak orang pergi beribadah, pulang-pulang juga kosong. Makanya, iya kan? Iya kan? Biasanya warga plus 26, apa-apa taunya biologis, gak pernah memikirnya ideologis. Makanya gampang pisah, kan ya ketipu atribut lah gitu kan. Kan atribut biologis. Ketipu amplop. Amplop, biologis, atribut, orang maju pakai baju misalnya, jualan, apa, politik identitas, kepanji, kemakang, padahal mah bisa we, siapapun bisa pakai baju kayak gitu. Tapi sekarang-sangat di plus dalam kan sudah mulai terbukti, yang kayak begitu-begitu, oh ternyata hanya menguntungkan dia-dia saja. Kita tuh gak dipikirin loh, kita tuh hanya alat aja. Betul, tapi setelah, terjun berap, lebih dari dua kali, gak seperti keledai. Keledai-nya kan gak, setelah harus memakan korban dan waktu tahun yang sangat lama, harusnya itu bisa dihindari. Tapi siapapun itu bagian dari agenda perubahan. Emang harus diginiin dulu, biar ngerti gitu. Kadang-kadang ada manusia tidak percayaan. Kalau saya dalam mohon apa, si Kristen, adonan namanya si Thomas. Gak percaya, oh ini Tuhan, ini apa gimana? Ditusuk tangannya, sampai berdarah, sampai bolong, baru percaya. Ya mungkin kita ada di masa, nih, gue kasih lihat dulu nih, ada loh agenda-agenda orang seperti ini. Nah emang, it's supposed to be like this gitu, karena segala sesuatu bagian diproyeksi, agenda-agenda yang sudah dipersiapkan. dan gue tuh percaya pada akhirnya, it's all made by design aja. Oke, ada sutradaranya? Pasti aku. In a bigger picture? Iya, pasti. Yes, mau bahas lebih mana lagi. Saya sudah tahu tadi, Bila sudah menyampaikan dengan kalimat, sediplomatis mungkin. Ya, maksudnya jadi ini gue, nge-pijenya. Sediplomatis mungkin gitu. Gak apa, kalau penonton gak ngerti, seenggaknya kita berdua dan teman-teman di sini ngerti. Terserah lah yang penonton mau ngerti, mau enggak mah. Tapi kan targetnya bukan kalinya. Oh iya, sorry. Targetnya kan warga, warga enjong. Iya, aduh, maaf ya. Bisa dibilang ini adalah seperti seorang ilmuwan sedang berdakwah ya. Iya. Mau mencerdaskan, membuka pola pikir orang-orang secara banyak. Iya, makanya kan, nih, kayak gue ngomong, gak ada yang bodoh atau yang pintar. Kalau kita ngerasa, ih bodoh lu atau lu, ih gue lebih pintar, itu klasis namanya kan. Bahasa halusnya kan, namanya ada perbedaan kapasitas ya. Bener. Iya. Dan itu genetik loh. Iya sih. Genetik lumayan gede loh. Emang turunan pintar-pintar, turunan kurang pintar, kurang pintar. Seperti gila, itu kan turunan bisa menurun. Sama seperti bodoh pun, orang tua bodoh melahirkan, bodoh dan miskin, bener sih ya. Jadi ya, sorry to say ya. Iya. Itu faktanya. Jadi emang, kayak gimana ya emang. Ya faktanya begitu, siap-siap lah. Warga Plus 26 tuh alergi terhadap fakta. Gak terima. Defensif. Ya kalau faktanya begini, oh enggak, gak begitu katanya. Defensif dan denial ya. Iya, gak mau gitu. Faktanya kayak gini loh. Padahal iya. Padahal iya. Iya, makanya kayak, kayak, itulah, gue setengah berapa teman-teman, warga Plus 26 lainnya. Iya. Gak usah ngomong kayak gini, depan kita-kita, bukannya klasis, bukannya so, bukan congkak gitu kan. Kita pasti pahamkan frekuensinya sama, kapasitasnya sama. Jadi problem adalah, bagaimana, subjek-subjek seperti ini, pembicaraan seperti ini, wacan seperti itu ya, gimana caranya, nyampe ke, mereka yang kapasitasnya, frekuensinya beda sama kita. Nah itu tugas yang sangat sulit, bukan? Betul. Nah, peribadi saya kan disitu, kalau kita ngomong tentang, misalnya keberagaman, ngomong tentang, keberagaman, diversity lah, atau equality, segala macam, mislah, kalau dibahas, pasti ngerti ya gak sih? Gimana caranya, nyampe yang ini target kita? Kalau dalam bernegara, salah satunya adalah, melalui pendidikan. Tapi bagaimana, kalau ada banyak negara, yang sengaja membuat, keluarganya bodohkan, kalau mereka peter-peter, mereka tahu apa hak dan kewajibannya. Mungkin dengan analogi, analogi ada orang, pengen melihara, anak kucing, daripada anak harimau. Kecilnya sama-sama lucu, tapi kalau anak harimau, gedenya jadi harimau. Tapi kalau anak kucing, gedenya kucing. Gak akan membahayakan. Tapi kalau kolektif, bergerombol bahaya juga. Bahaya juga sih, bener. Anak kucing tapi ada 2 ribu, bahaya. Atau tergantung cara groomingnya. Memang sudah diarahkan. Betul sekali. Wow. Berarti ini agenda-agenda dunia kayaknya ya? Emang iya. Apakah ini agenda-agenda new order? Nah, Bukan lagu. Bukan lagu. Bukan lagu. Bukan lagu. Ini ada subtitle di bawah. Lagi, Amin is playing dumb. Emang dang beneran? Aku gak mau ke detail. Tiap saja abu janda dan deni sirega. Gak deh, janda abu. Janda abu kan. Janda abu dan... Sirega dan deni. Sirega dan deni. Sirega dan deni, tapi tambah 7 ya. Tambah kepsin hashtag, tolong dibalik. Aduh, enggak, enggak, enggak. Aku tuh bodoh tau. Iya, aku percaya. Iya, orang bodoh yang beruntung kuliah di ITB. Ya, memang gak bisa dipungkiri dari pemilihan, orang aja kalau tahu, pemilihan diksi sosial media, kan itu berlomba-lomba. Harusnya kan, Amin ofisial. Apa ofisial? Iya kan? Ya, bilaunya. Even, even, orang bukan siapa-siapa pun pakai belakangnya ofisial. Iya, padahal gue sempet komen lah. Udah aja apa adanya aja, gue tahu kok itu semua template. Sini suayanya. Enggak, tapi kan faktanya begitu. Tapi aku suka di sini. Aku suka ya. Berarti Amin ini seringkali dihadapkan dengan orang-orang, atau mungkin teman-teman, yang di sosial media gimana, yang di real life-nya gimana. Oh, sering banget. Bagaimana menyikapi itu? Kamu harus playing in between, kayak postingan aja begini, kelakuan begini. Cuma teman-teman, yaudahlah ini teman aku, aku harus support. Kan pernah aku. Enggak, enggak aku support. Padahal aku udah menghaluskan loh. Aku halus. Kalau aku gak suka, aku diem menunjukin. Oh, diem menunjukin. Menunjukin ya cara diem. Ini gak suka ya? Iya. Makanya gue diem gitu. Oke. Tapi kan tetep ada politeness, ada manner ya. Iya, menunjukkan ketidaksukaan itu ada caranya lah. Walaupun emang gak sukanya sampe banget gitu kan. Jadi, kayak, ya kadang kayak, ini netizen nunggu ini, contohnya siapa sih? Netizen ya? Biasa, yang si kapasitas ini, pasti langsung pengen siapa. Siapa? Bukan apa kegiatannya gitu. Kan harusnya apa aja. What they do? Kalau Bapak Robis nanya, kasih public figure yang real banget, saya bakal susah ngasih contoh. Iya, enggak dong. Maksudnya, what they do? What they do? Yang beda banget, yang belang banget gitu. Pertanyaannya tangguh ya. What they do? Bukan who they are loh. What they do? what they do. Ya, mereka kayak, makanya kan, sebelum gue jawab, gue selalu ngomong, I have no judgment toward other people ya. Including, especially to all my friends, you know that, college, emang temen-temen di lingkungan kan. Lu mau ngapain juga, terserah lu itu urusan lu. pada saat gue dengar reason-nya gitu, yaudah gitu. Hidup tentang pilihan, ada banyak pilihan yang, membutuhkan komitmen, apa, pengorbanan gitu kan. Yang membutuhkan, yaudah gitu. Ibaratnya gini loh, udah pada tau kan, disclaimer-nya udah dibaca kan, policy-nya udah dibaca, disclaimer-nya udah dibaca, jangan komplain gitu. Nah, pada saat ngobrol pun, ya itu yang gue bilang tadi, sementara orang di luar sana, ngelihat netizen atau, rakyat, masyarakat ngeliat, gila ya, muna, blablabla, enggak kayak gitu. Kadang emang, bro! Kayak gue dulu ya, jaman ekstra emang, mulai bipolar ya, mulai bipolar. Bener ini, ini salah satu keresahan gue. Ini Amin ada dua riset, lagi ada gini nih, lagi ada ngobrol nih. Ada banyak, ada banyak. Bentar-bentar ya, entah kalau gue, ini lagi hijrah katanya kan, ya gue kasih terserah ya. Nah, jadi gini ya, enggak bercanda. Kita belum ke sana, padahal. Gue kan Cenayang. Gue ini, gue visioner, gue tahu yang mau ditanyain. Premonis juga gue. Jadi, kayak gini aja ya, maksudnya gini, kita tuh bawa hidup di masyarakat yang sakit banget gitu kan, itulah kenapa gue baca banyak artikel dan gue berusaha membuktikan lewat data objektif ya. Emang Indonesia tuh salah satu negara dengan pasien atau penderita schizofreni nomor satu di dunia loh. Jadi, kalau gak tau itu schizofrenia, schizofrenia itu kan gangguan neurotik otak atau, udah gejelah istilah umumnya, di mana schizofreni itu level atau tingkatan paling mentok. Di mana orang kalau udah menceritain ini udah gak bisa bedain antara kenyataan dan hayalan gitu kan. Nah, bangsa kita kan banyak denial nih gitu kan. Denial punya rumah bagus, keluarga harmonis, segala sesuatu yang kita lakukan untuk pleasing our social. Kapan nikah, kapan punya anak, padahal banyak yang shikong gitu kan. Banyak yang lesbion gitu kan. Tapi karena mereka nyurutin apa kemauan sosial, social pressure gitu kan. Bro! Itu tolong di edit ya, ini salah satu kekesanan gue. Asok wajib, manjib, bipolar lain gitu kan. Jangan dimasukin, ya ini penting gitu. Jadi emang... Jangan dimasukin? Maksudnya yang kayak AJ-nya... Dimasukin yang tadi, di-bip aja. Asok wajibnya masukin. Jadi di-bip apa? Bau! Aman, aman, aman. Ya, aman. Jadi maksud gue kayak, gue ngeliat banget temen-temen kita yang gak happy banget. Karena selama hidup di plus 26 ini, mereka selalu melakukan apa yang jadi proyeksi atau keinginan masyarakat, sosial, dan sistemnya. Tapi karena kerjaan mereka di situ. Ya, tapi kan pada akhirnya ketika elunya terpuruk menderita, nobody care, man. Benar. Di akhirnya benar. Kita sendiri yang menanggung penderitaan kita. Ya. Papa cut hati. Aku, 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 I feel you loh. Enggak. Hati-hati loh. Aku sih, psikologi, aku belajar juga loh. Bukan. Maksudnya, si orang-orang itu memang ya di situ lah, rana sawahku, pencaharianku. Ya, jadi. Yang harus terlihat sempurna. Ya, tapi kan pada akhirnya kayak lingkaran satan, susah mau mulai dari mana. Makanya kayak, kayak gue aja. Terus gue pikir-pikir, dulu gue terkenal banget loh gitu kan. Tapi kadang gue mikir gitu, ada narsisnya wajar lah ya, manusiawi. Gue terkenal banget loh pas gue liat, follow gue not even 1 million ya. Less than 1 million. Karena apa? Karena gue orang yang, ini mah gue, you get what you buy, you get what you see gitu kan. Gue tidak akan pernah jadi sesuatu, seseorang yang society, masyarakat, sistem inginkan. Karena sebagai manusia, value itu yang gue punya. Itu yang bikin gue tetap jaga sebagai manusia gitu. Lagi-begitu. Aduh lagi makan permen lagi sih, nggak enak. Takutnya keserimpet, udah malah lagi saryawan, makan permen. Belum lagi kan, jadi makan permen aja. Sudah ada contoh, dalam society kita. Ih, nggak sopan, ngomong sama orang, tapi sambil munyah permen karet. Salaman pakai tangan, padahal dia kidal. Ih, nggak sopan, mana tangan manisnya lah, kalau kidal gimana. Aku pernah loh, waktu salaman pakai tangan kiri, kok pantiri, amin katanya. Biasanya tangan kalian nggak sopan. Tangan kalian saya buat. Loh! Langsung dia ibu-ibu langsung. Naku. Belum lagi, misalkan sekarang banyak, tapi banyak-banyak anak cewek yang ngelawan. Kayak misalkan udah umur di atas 28. Kok belum nikah-nikah? Aduh, sudah banyak anak-anak cewek yang berani. Ya emang kenapa sih harus nikah? Ini nikah mah bukan tentang dulu-duluan kali ibu? Sudah mulai banyak. Kala itu kan, wah yang sampai depresi, umur 27, 26 tuh kayak, belum ada pacar, belum sampai yang, wah sampai dia depresi sendirilah, belum menikah gitu. Ya, dari si masyarakat itu tadi, menuntut kesempurnaan. Eh, kuliah di mana? ITB, eh, pinter. Eh, kuliah di mana? Aduh, kok kuliah di situ? Nggak keterima ya, pilih di sini ya. Ya, kayaknya itu gila banget loh. Ya, ada dong. Ada. Saya pernah mengalami, masuk SMP, dari SD negeri, bukan SD katolik, bukan dari SD kristen. Ah, dari SD negeri, aduh, siap-siap aja ya, pasti keteteran. Coba, apa sih ngomong kayak begitu? Coba, pasti keteteran. Kamu harus bales dong. Aku kalau gitu, kalau dari gituin, eh, kamu masuk nih? ibu gitu banget, pasti anak ibu gagal semua ya. Saya ngelirin. Pasti anak ibu gagal semua. Ya, karena banyak juga di kita, di Plus 26 ini potret, bapak ibunya itu aparat penegak hukum, taunya anaknya terlibat kasus pidana. Atau bapak ibunya pemuka agama, tapi dalam hidupnya ada melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bijak banget kata-kata gue ya. Halus banget. Halus banget. Rapi. Rapi banget ya. Padahal simpelnya banyak ya. Simpelnya banyak ya. Iya, emang kesimpulannya satu. Sakit. Iya kan, bangsanya sakit. 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 Karena itu menanggap jawaban kalau bisa setiap lebaran menanyakan. Nah, kalau misalkan fenomena mengenai lebaran, ditanya, kapan nikah? Kalau pun sudah menikah, kapan punya anak? Itu kalau Amin sendiri menanggapi atau punya jawaban tersendiri gak? Mengenai persoalan itu. Kenapa dia bisa sampai menanyakan itu dan kepada si yang ditanya harus bagaimana? Pernah iseng sih dulu untuk yang gamit-gamit. Kapan nikah? Kapan nikah? Sekali dua kali. Kapan nikah? Busa impotent. Udah aja gak nanya-nanya lagi. Ribet. Ribet. Bukan ngetok-ngetok. Kalau Amin, oke ya. Gak mau ya kalau MOTER. Ke belakang ntar yuk. Gak mau dia ya. Iya, masih kesel. Kesel. Terus respon, maksudnya terhadap yang menanya itu biasanya dia kenapa ya menanyakan seperti itu? Apakah itu icebreaking buat dia? Enggak. Biasanya gini loh. Gini, apa namanya tuh? Aduh pohon. Aduh, dia udah ada satu paragraf ya, warga plus 26. Cuma dia bagaimana mendeliverenya sesimpel mungkin. Iya, iya. Cuma gini loh. Takutnya warga plus 26 gak siap. Ada istilah opposite attract gitu kan. Oke. Opposite attract tuh jadi kayak berlawanan kan. Oke. Jadi sebenarnya apa yang mereka utarakan. Ke kita itu proyeksi dari kebalikannya gitu loh. Atau sebenarnya kepinginan dia. Cuma ditanyain aja ke orang lain. Betul. Betul. Makanya kalau ngerti orang-orang kayak gitu, tadi kan cara kasarnya, kalau udah kesel banget saya impoten. Tapi kalau saya lagi baik, saya maafin ibu. Saya maafin bapak. Ini lagi banyak waktu luang, mood lagi bagus ya. Saya doain semoga sehat dan mendapatkan apa yang ibu bapak inginkan gitu kan. Semoga semua makhluk hidup di New Intim berbahagia. Gue gituin aja kan. Jawabannya. Kutip ini kuat buddha yang bijak gitu kan. Iya, iya. Jadi gak mau ribut lagi gitu loh. Karena kalau misalnya udah kayak gitu kayak, makanya kayak, apa ya, gue jarang sekali kenikahan. Atau jarang sekali selaturahmi. Kecuali kenikahan dengan temen-temen deket. Iya. Dan ada budget. Terus udah, loh. enggak, enggak, enggak bercanda. Walaupun konteksnya serius. Enggak. Hurray, hurray, hurray. Beneran. Jadi makanya kenapa sekarang kan temen-temen gue kayak, lu gak pulang gitu kan. Capek ditain A, B, C, E mulu gitu kan. Tapi seperti yang tadi bapak bilang ya Pak Robis, kalau sekarang banyak orang, mungkin karena era sosial media, era digital, orang jadi makin knowledgeable gitu kan. Lebih insightful lagi kan. Lebih berwawasan lagi. Jadi ada banyak referensi sekarang kan. Deras sekali kan. Ya mudah-mudahan sih emang, mereka memahaminya bukan fabricated ya. Kan banyak sekarang fabricated ya. Maksudnya apa nih? Kayak misalnya self-diagnose tentang mental health. Kayak gue bipolar deh. Kayak gue introvert deh. Hah? Enggak itu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Masa sih aku introvert. Iya, iya. Itu kayak fabricated ya gak sih? Jangan-jangan asal ngoce lah. Mereka emang, they walk the talk gitu kan. Emang paham asalnya bud gitu lah. Daripada self-diagnose, mending datang aja ke psikiater itu belum tentu Anda ODGJ gitu. Iya, iya. Perlu ke psikiater itu hanya untuk merilis stress itu. Iya, walaupun. Kalau gue pribadi sih, gue selalu questioning everything gitu kan. Mungkin ke psikiater, ke sekolah. Gue bingung. Emang sih bukan ranahnya gue. Tapi kebayang gak sih kalau gue ke psikiater, mereka kan tiap hari ketemu orang gila ya. Ngoceh tentang emosional dan mentalnya mereka. Lalu? Terus mereka kan kalau gak bisa nampung, gimana cara mereka cleansing. Problem baru. Tapi kalau udah kayak gitu kan gue ulang-ulang. Sama seperti komedian. Apa yang menghibur komedian? Tidak. Tidak ada aplikasi. Misalkan gitu. Dia biasa membuat orang tertawa lalu. Apa yang membuat dia? Makanya kalau misalnya kata orang, kalau kamu mempertanyakan segala sesuatu, selalu lu berusaha untuk observasi, lu cari tahu, salah satunya ini, ya lu bakal percaya sama siapa? Oh gue percaya gitu. Segeblok-gebloknya gue, misalnya agama gue nol banget, tapi gue mah selalu megang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang mau kasih, malah punya yang sama. Ibaratnya. Gue akan berserah diri kepada kasih sayang semesta alam. Iya gak? Biar balance. I'm gonna rely over universe. Compassion aja udah. Jadi ya memang agama itu perlu juga sebagai tiang-tiang panjang ketika kita, eh mau terobankan, eh ini aja deh udah deh. Iya, kalau gue gak percaya apapun, tapi gue percaya yang namanya Tuhan, Allah gitu, semesta tuh pasti jaga kita. Jangan kita ya, dijaga warasnya perutnya. Gembel aja ada yang sampai tua, dijaga terus perutnya. Kenapa kita gak sampai percaya gitu aja. Betul, betul. Betul. Bikinnya gembel. Bener deh. Jadi kalau misalnya emang, kalau gak ada lagi yang bisa nolong lo gitu kan, enggak gue percaya, semesta alam dan Tuhan jaga gue itu aja. Punya belas kasihan gitu. Nah, lihat kan, yang tidak kalian tahu mengenai aming yang selama ini, jarang posting instastory, jarang posting feed, ya kan? Tiba-tiba ngejudge, lagi posting ini. Ada juga ada yang seneng, ya kan? Dipancing sekali. Ini banyak yang makan. Aku mainin lagi mereka. Sisa mereka rame, saya pergi meninggal. Silahkan kalian sana ribut ya. Aku dah. Jangan-jangan di genku ada genku rawa. Aku next topic ya. Kalian masih di situ kan? Aku next topic dulu ya. Bayangkan, makanya banyak orang yang gak ke politik, ih aku pasti buas banget. Iya, iya. Lo bisa sadis banget ya? Bang. Kalau di politik ya? Rawanin. Gak ada majikan. Mat dog, anjing gila. Trust, apa, trust nobody gitu kan? Trust nobody. Pokoknya gue bakal berdiri sendiri. Pokoknya poker face aja gak percaya. Trust no one, trust nobody. Terus gue rawanin tanpa majikan, gue gak percaya siapa. Kayak joker. Mungkin kalau gue di politik. Serem kan? Serem. Berarti, kalau lo jadi masuk politikan, ke kami, berarti lo akan lebih jahat daripada politik-politikus yang sudah ada? Ini semua bukan tentang jahat. Emang kamu pikir joker jahat? Enggak sih. Atau baik enggak kan? Enggak. Kata joker ke Batman kan, I complete you. There is no villain. Eh, there is no hero. If there is no villain. Gak akan ada kejahatan kalau gak ada kebaikan. Begitu. Sebaliknya. Ya kalau joker jahat, Enggak. I complete you. Intinya apa ya? Sesimpel gini. Hidupnya gimana cara kita menjaga keseimbangan? Keseimbangan itu ya? Memang selalu ada tuh si yin and yang. Baik, buruk. Yang paling susah. Maka gue ditanya, Nah, men tujuan hidup jadi manusia apa sih? Menurut gue sih harus seimbang ya. Kalau mau baik mulu udah dipresentasikan oleh malaikat. Jadi kita bukan malaikat. Kalau mau jahatnya udah dipresentasikan oleh setan. Kita bukan setan. Manusia itu everything in between. Makanya kan, simbolis-simbolis dalam berbagai macam agama gitu kan. Cross. Ya kan? Salib tentang keseimbangan, kabah keseimbangan, tritunggal gitu kan. Trinitas tentang keseimbangan. Begitupun manusia. Gimana cara dia menjaga keseimbangan hidup? Menbudamah kan udah selesai dengan itu kan? Sudah bisa mengatur dan mengelola egonya. Maka dia moksa. Udah seimbang. Bye-bye. Maka ada si Buda paling slow. Makanya. Paling-paling slow. Kalau ditanya, jadi manusia harus apa? Harus seimbang. Harus seimbang. Karena banyak akhir-akhirnya juga sudah mencoba menjadi yang perfect, se-perfect-perfect mungkin. Bubar. Ya, enggak gitu. Kemana sini arahnya. Kemana sih arahnya nih. Maaf ya. Kan ada istilah. Maaf ya. Kemana sini. Ada istilah gini nih ya. Ada istilah nih. Salah satu omongan gue paling suka. God perfection in his imperfection and otherwise. Kesempurnaan Tuhan dalam ketidaksempurna dan sebaliknya. Maksudnya apa? Ya, kalau emang. Makanya gue bingung ya. Ini bahasa manusia doangnya walaupun diksi gitu. Wih. Ciptaan Tuhan semuanya sempurna. Iya, enggak sih? Gila. Ada sesuatu yang terakhir spesial menurut bahasa gue. Manusia bilangnya cacat. Lah, gimana sih? Karena itu ciptaan Tuhan juga. Dia enggak meminta terakhir cacat menurut bahasa gue. Enggak ada request. Itu hantu. Malah pengen ngeliatin. Gue enggak sesimpel itu. Gue enggak sesetek, sereceh. Gue bisain cewek cowok. Enggak, gue bisa menyebutkan diantaran semua. Karena gue Tuhan bisa semuanya gitu. Maka gue selalu ngomong, Tuhan sempurna banget dan tidak sempurna. In his own ways. Maka gue ngeliat orang enggak pernah ada judgment sama orang. Enggak pernah ada penghakiman gitu. Dia begini, pasti ada alasannya. Ada tujuannya. Ya, kayak lagi bete kan gitu ya. Emang ada yang mau dilahirin jadi bencong? Hidupnya bakal habis dihujat gitu kan? Atau jadi waria hidupnya bakal habis dihujat. Dia enggak kasih pilihan. Nah, sama seperti ini one last topic nih. Mohon maaf agak dipotong. Mengenai waria tadi. Yap. Dulu jaman ekstravagansa, Amin itu kan ya berdanaan seperti perempuan. Sama seperti misalkan waktu kemarin saya kalau sering dengar. Buat kepentingan. Seni peran. Seni peran. Dalam berperan loh. Bukan keseharian. Dalam berperan. Sama kayak dulu kalau kita pernah lihat Tessie. Tessie yang kita kenal adalah di Sri Mulder. Di Sri Mulder adalah jadi perempuan dengan batu cincin begitu banyak. Tapi anak-anak sekarang tahu Tessie adalah security. security satpam perannya gitu. Itu waktu itu apakah memang ada penghambatan dari yang kita enggak pernah tahu penonton. Kayak, eh, udahan tiba-tiba nih gitu. Kok enggak gini-gini lagi sih Amin gitu. Politically incorrect. Berarti berkaitan dengan instansi. Ini semua tentang bagi-bagi. Langsung netizen. Tessopan. Tessopan. Katanya, begini. Do I care? Tessopan. Like I care. Like I care. Do I care? Do I care? Udah hijrah. Oh, cenang. 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 Oke. Jawab nih. Boleh, boleh. Ya, makanya kadang Gue ada sedikit, ini udah di fase iklas sih, maksudnya kayak dulu, wih, dulu gue terkenal perang waria di program yang udah bungkus itu kan Ekstra Paganza. Nah gue sempet mempertanyakan kenapa sih perang gue di waria terus. Terus kreatifnya, produsinya ngomong, puntennya ya sorry not sorry gitu kan. Nama industri apa yang lagu dijual, ya kayak pasar, permintaan lagi tinggi, itu yang bakal demand lagi tinggi, itu yang bakal di approve. Waktu itu Amin masuk awal-awal Ekstra Paganza belum main perempuan-perempuan. Enggak, enggak main itu. Enggak. Terus sekali waktu, ada satu cerita. Dibikinin lah, Pinky Boy, Amin Wati gitu kan. Nah karena ratingnya bagus jadi banyakin. Ratingnya bagus kalau itu ketika kalau Amin menjadi Amin Wati atau jadi Pinky Boy, MBM-nya oke. Ya karena more entertaining aja gitu kan, ngeliat konteksnya sebagai sebuah tayangan yang menghibur. Penonton suka. Suka bener gitu, kok ampe bingung. Gue jelek banget tapi kok diagung-agungkan gitu kan. Kayak gue jelek deh, kayak mereka berlebihan gitu. Kayak gitu kan. Terus? Terus udah, tiba-tiba. Gue sampe protes kok gue berlincongan mulu. Gue gak suka ya, gue suka menangin apapun kalau dalam konteks atau korrid ke aktoran. Tapi jujur aja, muka gue tuh hancur lama-lama nih gitu kan. Karena... Ya udah lah, Ming. Terima aja namanya industri gitu kan. Ya udah, tiba-tiba genre-nya berubah, mode-nya berubah. Dibungkus acaranya. Terus gue kayak yang, Heh, ini orang gue bencongan mulu. Dasar kaum Nabi Lut gitu kan. Siapa yang ngomong begitu? Banyak banget. Netizen lah. Netizen jahat. Gue ngomongnya netizen jahat. Netizen jahat, oke. Ibaratnya manusia ada yang manusia jahat, ada yang manusia baik. Oke. Ya enggak. Sama netizen jahat atau netizen baik. Balik lagi, kamu sudah ada keseimbangan? Enggak. Ya di dunia ini, di alam semesta ini ada keseimbangan selalu. Dimanapun itu. Maksudnya? Ya ada contoh baik, ada contoh buruk, ada netizen... Makanya gue tuh mulai agak chill menerima, oke. Oke. Apa... I've been through a lot of things gitu kan. The bestest even the worst one gitu kan. Jadi wisdom-nya gue gitu kan dengan baiknya journey yang gue lalui. Oke, ketika gue mulai agak gimana, kan tentang keseimbangan. Oke. Tapi... Jadi ketika ada yang komen gitu, ah ini mah si netizen jahat. Ya. Yang ngomong begitu. Ya, ya. Tapi kalau kita ngelihat... Sekarang ya mungkong gue ingat nih, waktu ngomong keseimbangan nih. Ketika gue ngelihat sekarang gue agak plus 26 tuh udah sangat imbalance banget loh. Udah sangat imbalance. Berarti tidak seimbang. Imbalance banget ya. Sangat tidak seimbang. Karena apa? Kejahatan. Ya kan? Kejahatan, kemunafikan, terus keblunderan, segala macem, lebih dominan daripada yang seharusnya ya nggak sih? Ya gimana caranya kan dibikin balance lagi. Tapi emang ada waktunya, segala sesuatu kan udah termaktub ya. Kalau kita merunuh pada teologi atau kitab suci agama masing-masing emang... Ada masanya. Ya. It's coming now gitu kan. It's coming now. You know what I mean gitu kan. Jadi ya udah. Tinggal yang kayak... Nanti kan semesta selalu punya cara sendiri untuk bisa menyeimbangkan lagi kan. Ya kayak misalkan lah. Misalkan ini sepandangan-pandangan awam kayak kemarin. Oh Covid. Semesta lagi mau menyeimbangkan dunia. Kata orang konspirasi. Ya, tetep aja. Konspirasi yang dibuat manusia yang di approve sama alam semesta. Nggak akan kejadian kalau nggak ada Allah. Iya nggak sih? Udah itu aja. Eh, balik lagi tadi mengenai si... Iya, ngom set sih. Iya, tadi mengenai keseimbangan. Oke. Tadi mumpung inget mengenai keseimbangan itu. Oke. Nah, balik lagi mengenai si tadi peran waria itu sendiri. Awalnya netizen yang suka. Netizen yang meng-create amingwati. Tiba-tiba netizen pula yang... Eh, iya, kan kering. Iya kan kayak... Ih, sakit. Kenapa gue yang jadi sakit? Gue bilang ya. Gue mah gila-gila. Lu gila beneran. Karena gue sadar, kan. Semua yang lu lakukan, Semua yang lu lakukan, Semua yang lu lakukan, Selama yang lu... Aduh, tadi itu fab 1, fab 2, fab 3. Iya. Makanya gue jelasin semua. Selama lu melakukan apapun dalam keadaan sadar, penuh kesadaran, dan pertanggung jawab juga lebih oke. Lu bakal baik-baik aja. Maka baik banget sekarang orang yang... Baik melakukan hal, Tepat mereka sadari, Gak sadar, Dan tidak ditanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, Perbuat, Lontarkan, Ucapkan. Misal, Ada temen lagi mau tawuran direkam, Eh, nyepuin diri sendiri dong. Makanya... Iya gak sih? Ada lagi berantem, Datang ke rumahnya, Direkam. Nyepuin diri sendiri, kan. Maka emang... Bro! Gue aja ya, Kata orang image gue tuh kayak caur banget di luar. Animal party lah sebelum hijrah, Masya Allah. Jadi... Kata orang ya gue hijrah ya, Amin aja dua yang baik-baik, guys. Amin. Amin gak pernah mendeklir dirinya hijrah, Gak pernah. Orang. I never declare that. Lagian pada saatnya gue hijrah, Itu mah ablaminahullah ya. Bener hubungan. Bukan apa-apa. Kalo kita udah di... Framing hijrah. Ya hijrah, Masya Allah. Gak sengaja kita bangun tidur pakai celana pendek. Itu udah hijrah, Lutut kemana-mana. Ayin gue dong rumah. Ayin diatur pisang, Gini dong. Udah, Jangan ke kamar yang itu, Balik lagi ke kamar yang mengenai yang tadi. Iya, iya. Itu beda kamar. Kamu pinter, geng. Sabaik lagi. Kamu tidak terdisrat. Apa robis pinter. Enggak, enggak. Sama tiga kan? Enggak. Ih, lebih pinter kan? Enggak gitu. Ih, katolik tuh keren loh. Bener kan. Katolik itu, Gue suka, Sekolah-sekolah katolik itu, Disiplinnya... Ya, karena emang baung. Iya. Iya sih. Bukan berarti yang lenggai. Cuma gue tuh suka. Kalo teman-teman gue, Sahabat-sahabat gue yang sekolah di katolik, Disiplinnya, Integritasnya, Prinsipalnya gak sembarangan kan. Nah, kali ini cepret. Apalagi ini cepret. Tapi bukan untuk asertif, Penegasannya tegas. Bukan buat... Semena-mena. Bukan abuse of power lah. Bukan power abuse gitu kan. Bukan gitu. Maka gue suka kok. Anyway... Mengenai si peran tadi. Orang-orang banyak yang begitu ya. Yang akhirnya malah menyalahkan. Aminilah, Ini gue begini karena kalian yang meng-create. Maka gue suka agak bingung. Gue apa jelasin. Gue dulu. Bebancian jadi waria. Untuk konteksnya. Untuk hiburan. Untuk menggunggu. Untuk menggunggu. Untuk menggunggu ya. Untuk emang udah konteks. Buat entertain orang doang. No heart feeling. Udah. Secerahan itu. Dan lu yang mau. Maka dia perbanyak perang-perang gue di waria. Karena lu yang mau. Tiba-tiba udah selesai acaranya. Zaman berubah. Banyak radikalis berseliburan. Yang asal ngomong. Wah dasar. Kaum pelangi. LGBT. Eh gimana sih. Gue bilang. Eh sarap ya. Lu yang bikin gue kayak gini. Akhirnya gue udah jadi kayak gini. Lu yang nyumpahin gue. Eh pe. Gue bilang. Yang gila siapa sih. Sama misalkan kayak. Iya gak sih. Bingung gak lu. Kayak di film misalkan. Ada pindah agama. Dari agama tertentu ke tertentu. Kalau dari agama tertentu ke tertentu. Aman. Tapi kalau dari sebaliknya. Oh langsung jadi. Iya. Padahal film loh. Orang dateng ke bioskop tuh effortnya banyak banget. Iya. Berkendara. Parkir. Beli tiket. Baru masuk gitu. Jadi memang kalau nonton itu pasti sengaja banget. Sementara itu ada tayangan-tayangan yang umum. Diluar sana dibiarkan aja. Insecure banget ya Beb. Ya makanya. Aku cuma ngomong insecure ya. Iya iya iya. Maka gue kayak. Eh kenapa sih. Iya iya. Ketakutan banget. Gue mah gila. Tapi gue gila-gila. Dan gue sadar bertanggung dengan apa yang gue lakukan. Nah lu sadar gak sih gitu. Sebenarnya lu yang gila beneran. Tapi gue mikir lagi. Ah takarannya masih seimbang lah. Kan everything tentang keseimbang. Jadi santai aja. Tapi kalau ngeliat sekarang kan lebih. Ini kacang. Emang iya. Emang iya. Emang iya. Kacang. Kena barusu. Kena saryawan. Enak banget. Cuma sekarang tuh kan. Yang ngaconya lebih dominan. Berarti udah gak seimbang dong. Terlalu banyak. Too much. Makanya. Penting lah peranan. Bapak Robi sebagai. Pejabat publik yang menerima aduan-aduan dari warganya itu penting. Bukan malah memperkeruh ya. Bagus juga. Kalau gak keruh gak rame. Banyaknya sekarang pejabat publik malah memperkeruh. Ya. Pejabat luar Bapak ya. Pejabat 26. Plus 26. Sibuk kerja eh. Yang di rumah sibuk flexing. Dan itu repetitif. Pengulangan. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Kalau kita lihat orang-orang rumahnya pejabat plus 26. Gayanya sama semua. Tasnya itu semua. Tapi emang kebodohan tuh luar biasa ya. Di kita tuh kayak yang. Stupidity tuh edanya. Kan ada kasus. Anak pejabat publik di plus 26 mukulin ya. Anak orang sampe nyaris cacang. Di penjara. Terus tiba-tiba masih diikutin lagi. Gue bilang. Ya Allah kalau daya aja malu sama Li gitu kan. Ada lagi pengulangan. Tapi itu gak tau. Itu ada namanya teori apalah gitu. Ya intinya kita tuh bangsa. Plus 26 tuh bangsa yang bebal. Kalau bodoh masih bisa diperbaiki. Kalau bebal tau itu salah. Dan dilakukan berulang kali itu udah nyerah. Udah urusan manusia dengan Tuhannya. Kadang ada orang berpikir lebih baik ngobrol sama orang bodoh daripada ngobrol sama orang bebal. Orang bebal malah Allah Akbar. Kadang-kadang di plus 26 kan yang mentalnya gitu. Gak mau diatur maunya ngatur. Ini bukan judgement. Ya bener. Gak mau diatur maunya ngatur di plus 26 itu. Ini bukan judgement ya. Kesannya kan judgemental banget. Tapi kan kita ngeliat. Ya fakta. Generalnya kan ya. It's supposed to be like this. Kalau hidupan di masyarakat harus seperti ini gimana-gimana. Sesuai dengan SOP-nya. Aturannya. Tapi kan kalau udah dikasih tau ya. Kok tetep. Ya ya. Padahal itu tau bener. Tapi karena mereka egocentris ya. Lebih mikirin egonya. Ya gak halnya mereka gak mau tau. Belaga bego ini jadi bebal beneran. Itu udah urusan merekamah Tuhan. Udah susah Pak Robis. Udah susah ya kalau gitu ya. Iya. Baiklah kalau begitu. Kak Amin kalau begitu. Kayaknya udah. Memori saya hampir full nih. Mengenai pandangan-pandangan. Mengenai teori keseimbangan. Ya mudah-mudahan aduan ini bukan jadi ajang adu doma. Enggak. Enggak dong. Enggak dong. Kan negara plus 2-2 menyunjung tinggi demokrasi. Saya yakin Bapak sebagai salah satu stakeholder. Atau pemerintah kepentingan publik. Akan dengar sangat bijak. Bang Edi. Mana yang harus ditayangkan. Mana yang harus diturunkan. Mana yang harus dikasih suara. Lain cerita. Kalau Bapak emang butuh. Butuh keriuhan ya. Sengaja justru yang harusnya gak dibuang tadi. Malah di keep. Yang harusnya di keep malah saya buang. Seolah-olah tidak ada isinya. Ya kayak podcaster-podcaster mediocre di luar sana. Itu kan basic-basic podcaster ya. Medioker. Medioker. Dia padahal mau bilang loh. Podcast seperti senora. Enggak. Tapi dia bilang mediocre. Iya. Masih bagus banget. Atau tuh manis banget. Iya. In their opinion ya. Mereka bilang mereka bener-bener. Tapi mereka tidak. Mereka ada. Mereka ada. Mereka banyak. Mereka pernah ngomong tuh. Sempet yang kayak... Money can buy stuff, but cannot buy kelasnya. Benar. Uang mah bisa beli barang-barang apa yang mau mau. Tapi gak bisa beli otaknya. Benar. Kelas mah permanen. Kelas itu permanen. Iya. Bodoh pun permanen. Ya even taste pun Ya rata-rata permanen taste semua gitu Mau orang gak punya itu kalau taste bagus mah bagus Egosentik, narsistik Susah itu mah mau diapain lagi Egosentik, narsistik Mas Aming terima kasih loh Terima kasih Pak Robis Tadi yang ngomong tuh ada berapa orang Agak senem ya Gak senem Karena saya menonton podcast Anda Di episode teman-teman yang lain Mengenai latar belakang kehidupan Saya udah ngerti Kero TV juga kan Udah ngomong panjang lebar disitu Mengenai apa background story-nya Jadi saya tidak terlalu kaget Dengar cerita-cerita dari Uus Makanya ada Gigi yang konsius ya Makanya beneran deh Semua yang Anda lakukan ya Yang penting jaga konsistencenya Lebih bertanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan Perbuat dan Anda ucapkan Insya Allah hidup bakal baik-baik aja Dan semuanya bakal Semua orang akan bahagia dan beruntung Amin Biar semuanya bahagia Enggak cuma seseorang doang yang happy Tapi everybody happy Terima kasih loh Pak Amin Ini masalah-masalahnya tadi udah Wuh sayangnya memang harus meng-hire S3 Psikologi nih Kayaknya saya Dari Finland, dari Jerman Dan juga dari Israel kayaknya Yang harus saya hire Gak boleh ma Gak boleh dateng Kan memang gak yang dateng datanya doang Enggak dateng orang ya Kalau dateng orangnya di demo sih nanti Memang datanya doang Mungkin lain kali saya boleh ngasih pengaduan Adalah gini Ada Pakai susu tapi sebelah Masih nanti Konspirasi susu dajau Mangga pas Assalamualaikum Pak Ya Wassalamualaikum Konspirasi susu dajau Ngapain Langkah berikutnya aja Amin Amin Satu selamat menikmati